Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Masuk BIOS sekaligus untuk install ulang Windows 11 Pada sebuah laptop Lenopo ya Lenopo, tipenya ada di bawah sini ya Jadi kita tidak perlu balik Di bawah sini ada tulisannya, ini sudah saya tulis di sini Tipenya adalah Lenopo Idiapet 1 14IGL7 Nah ini tipenya ya Lenopo Idiapet 1 14IGL7 Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumkan Yang pertama kita siapkan adalah sebuah flash disk Yang sudah ada Windows 11 nya ya Ini sudah saya colok ya Ini sudah ada Windows 11 nya di dalam flash disk ini Ini mereknya Sandisk ya yang saya pakai flash disk nya Bagi teman-teman yang belum punya bootable nya ya Silahkan cek di kolom deskripsi ya Cara membuatnya dan cara mendownload Windows nya Di situs resmi Miss Crosop ya Oke Langsung saja Terus yang kita perlukan Ini saya gunakan mouse wireless ya Ini ada colokan wireless nya Tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa Tapi ini mempermudah ya Nah kemudian kita persiapkan sebuah alat ya Ada ini ada sebuah alat jarum ya Ini jarum pentol namanya Nah kita harus menyiapkan ini Nah pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya Untuk kita masuk BIOS nya Oke langsung saja ya Ini saya singkirkan dulu Nah Ini kita hadapkan sini ya Kita putar Perhatikan disini ya Ini ada dua Ya Ini ada dua lubang ya Nah Ini satu lampu Ini satunya Tempat kita masukkan Jarum pentol ini ya Nah kita gunakan jarum pentol ini Untuk masuk ke BIOS nya ya Langsung saja ya Kita tekan disini Ya Kita tekan Nah dia Bunyi klik langsung nyala ya Nah perhatikan Disini Nah laptopnya langsung menyala Kemudian keluar tulisan Seperti ini Nah Sekarang yang perlu kita Lakukan adalah Kita masuk ke menu Boot menu ini ya Nah Boot menu Atau Boot setup ya Atau kita Masuk ke BIOS saja dulu ya Nah Tapi kalau mau kita lebih cepat Kita beli boot menu Untuk Instalasinya ya Tapi kalau Kalian ingin masuk ke BIOS dulu Bisa Kita pilih Boot setup Ya Kita pilih boot setup Caranya Turunkan Menggunakan panah arah bawah ya Panah arah atas Untuk geser ke atas Untuk panah kiri dan kanan Untuk geser kiri dan kanan ya Saya klik Satu kali Panah arah bawah Kemudian kita Enter ya Enter ya Enter Maka dia akan Masuk ke BIOS ya Nah Sekarang kita Lakukan Setting ya Settingan Nah kita geser Yang terblok adalah Menu Menu information Kita geser ke Menu boot ya Dengan cara Klik Sini ya Panah arah Kanan ya Panah arah kanan Kita klik terus ya Sampai ke Menu boot Nah ini sudah ke Menu boot ya Tulisannya seperti ini Kemudian Perhatikan yang disini ya Nah disini akan muncul Plest disk kita ya Plest disk yang kita gunakan Ya Ini saya Menggunakan Merek Sandisk Maka tulisannya disini Sandisk ya Oke Ya Nah kalau kalian mungkin Beda mereknya Akan Berbeda juga tulisannya ya Yang jelas ini Perifless disk saya Sandisk Nah ini Untuk Menggeser ke bawah ya Ini kan yang terblok adalah USB boot Kita geser ke bawah Menggunakan Panah arah bawah ini ya Satu Dua Tiga Empat Empat Kemudian Untuk menaikkan ya Ini Plest disk kita Naikkan ke atas ini ya Kita pindah Windows bootnya ini Ke bawah ya Jadi ini Kita naikkan Ya Caranya adalah Disini ada tulisan ya Nah disini Untuk memindah adalah F5 dan F6 ya Nah ini Kita klik F Ini ya F6 Untuk menaikkan Kira-kira Kalau tidak salah Seperti itu Kalau tidak F5 ya Nah ini F6 Untuk menaikkan ya Kalau F5 Untuk menurunkan ya Saya klik F5 ya Memastikan Nah ini F5 Saya klik ya Kemudian saya klik lagi F6 ya Nah Yang penting Settingan kita itu Plest disk ada di Atas ya Plest disk kita Kita setting di atas Nah kalau sudah seperti ini Settingannya Sudah benar ya Nah sekarang Kita simpan Hasil settingan kita Ya Caranya Adalah Kita geser disini ya Kita geser ke menu exit Dengan cara Panah arah kanan Nah ya Kemudian kita enter Ya Muncul tulisan seperti ini Maka enter lagi Nah Kita biarkan saja Lektornya bekerja sendiri ya Maka dia akan Booting ke Pest disk kita ya Karena sudah setting Setting ke Bagian pertama ya Yang dibaca adalah Pest disk kita Jadi dia langsung Membaca ke Plest disk kita Kita tunggu Masih loading ya Nah ini sudah Mulai Berputar ya Kita tunggu Dalam beberapa saat Oke nah ini Menu instalasi sudah Keluar ya Nah ini sekarang kita Gunakan mouse saja Ya Mempermudah Kita pause Klik disini Klik disini Kemudian Kita klik In disini Supaya untuk Indonesia Klik saja In Ya Dan cepat Maka dia akan Muncul seperti ini Indonesia Kemudian kita Enter Nah baru Kita gunakan mouse Kembali Kemudian Kita klik Next ya Kemudian Kita klik Install Now Kita tunggu Lagi Lagi Proses ya Oke Sudah muncul Seperti ini Kemudian Kita kasih Checklist disini Gunakan mouse ya Check disini Kemudian Next Kemudian Pilih yang bawah Postum Nah disini Sudah muncul ya Nah bagi teman-teman Ya sebelum Kalian Meeksekusi Ini ya Melakukan format Silahkan Backup dulu Data-datanya ya Sebelum kita Format Partisi ini ya Silahkan Backup dulu Sebelum Kalian Melakukan Install Lulang ya Dan Silahkan Kasih nama Di Partisi-partisinya Yang mana C Mana D Jadi Mempermudah kita Install Ulang Supaya tidak Salah kita Format ya Nah ini Sudah saya kasih Tulisan disini ya Ini Windows SSD ini Adalah Partisi C Ya Terus Kemudian Partisi 4 Saya tulis Data Jadi Datanya itu Ada di Partisi 4 Ya Jangan Sampai Kita Menghapus Di Partisi 4 Nanti Akibatnya Fatal ya Nah yang pertama Kita lakukan adalah Yang kita Format adalah Partisi 1 Dan Partisi 3 Ya Itu yang Perlu kita Format ya Sudah saya Klik Partisi 1 Kemudian Klik Format Klik 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 Oke Oke Sudah Kemudian Partisi 3 Ya Klik Format Klik Oke Oke Sudah Kemudian Baru Next Ya Nah itu Itu saja Yang perlu kita Format Langsung saja Kita klik Next Nah maka Instalasi Sudah Mulai Berjalan ya Perhatikan Disini ya Dia nanti Akan Keluar tulisan Nah ini ya Dari 1 Sampai 100 Nanti ya Akan jalan Terus Nah silahkan Ikuti langkah-langkahnya Ya Saya cuma Berbagi Sampai disini Saja Kalau Selanjutnya Silahkan Ikuti Saja ya Sesuai Perintah Dari Windowsnya Ini ya Demikian ya Semoga Bermanfaat Bagaimana Cara Masuk BIOS Sekaligus Setting BIOS Untuk Instalulang Windows 11 Pada Sebuah Lektop Linopo Idapat 1 14 IGL 7 Semoga Bermanfaat Wabilai Topik Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh